Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Tusser Si tukang servis Gimana kabar kawan semua Semoga baik-baik saja Oke dalam kesempatan kali ini Ada perawatan AC mobil Nissan Grandly Vina Dan ini kondisi tekanan freon Sebelum saya kerjakan Dan ini yang kedua kali Mobil ini datang ke bengkel Yang dulu servis Atau cuci evap Sama pemasangan filter coil Dan sambil menunggu Pemasangan filter kabin yang baru Atau filter coil Ini saya lakukan flashing dulu Dan posisi selang seperti ini Selang tengah dari manifold Menuju tabung flashing yang atas Dan yang tengah dari tabung flashing menuju low press dari AC mobil ini Dan bagian bawah dari tabung flashing ditutup Nah ini proses sedang berlangsung posisi AC nyala Sambil menunggu proses flashing selesai Ini pembuatan atau pemasangan filter kabin Dan ini diakalin Bukan bawaannya atau yang Model untuk Nissan Levina sendiri Ini mencoba untuk memodifikasi dari filter kabin Honda Jazz Dan ini sangat presisi sekali Baik panjang lebarnya Tinggal menyesuaikan rumah untuk filter kabin ini sendiri Tinggal dikasih double tip Nah ini dikasih double tip Samping kiri kanan sama bawah Dan yang lama ini Dilepas atau dirusak Karena yang dibutuhkan adalah rumah dari filter coil ini sendiri Bisa diratakan pakai mesin gerinda Jadi lebih rata nantinya Proses perekatan Untuk filter coil ini sendiri Juga lebih Kuat Dan ini mencoba memotong bagian Atas dari filter coil ini sendiri Dan perawatan kali ini Hanya ganti filter coil Penambahan oli Kompresor Atau oli untuk AC mobil Sama Cleaning Kondensor Lebih bagus lagi Filter dryer Diganti sekalian Namun karena yang punya Buru-buru Belum ada waktu Jadi Disuruh ganti yang ini dulu Pertama kali Datang Ke bengkel Waktu itu cuci evaporator Bungkar pasang yang membutuhkan waktu Lebih lama Daripada Penggantian filter seperti ini Karena dulu sempat filter oil ini Parah Sehingga kotoran langsung Menuju ke evaporator Dan ini sudah selesai Pemasangan filter coil Tinggal dipasang pada Box evaporatornya Cukup mudah juga Tinggal Melepas Knop Yang ada pada Deck bawah ini Dan ini proses Flushing Masih berjalan Sampai Menunggu Oli Bening pada Sikles Dari Analyser meter ini Dan bila sudah Dirasa Yakin Bersih Baru Diisi Freon Jangan lupa Untuk Ditambahkan Oli Kompresor Sambil Menunggu Proses Pengisian Selesai Kita Persihkan Bagian Kondensor Dulu Dan ini Sudah Kotor Memang juga Sudah Lama Dan Akhir-akhir Ini Jarang Hujan Jadi Debu Juga Banyak Menempel Pada Kondensor Ini Dan Melepas Grillnya Sendira Sangat mudah Nanti Pada Video Selanjutnya Akan Saya Bahas Mengenai Melepas Grill Ini Sendiri Dan Bila Tidak Hati-hati Nanti Bisa Patah Bila Sudah Selesai Tinggal Pasang Grill Jadi Intinya Pada Pengerjaan Atau Perawatan AC Kali Ini Ganti Freon Yang Baru Sama Oli Kompresor Ganti Filter Coil Sama Cleaning Condensor Suhu Didapat 8,9 Mungkin Filter Trayer Dari AC Mobil Ini Sudah Waktunya Untuk Diganti Untuk Mendapatkan Hasil Yang Lebih Bagus Lagi Oke Terima Kasih Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Jika Sobat Semua Menyukai Video Ini Jangan Lupa Subscribe Untuk Dukung Channel Ini Terus Berkarya Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Tetap Semangat Dan Salam Sejuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai